Teman-teman saya sudah mendapatkan nilai tuvel yang mereka inginkan Bahkan beberapa sudah mendapatkan beasiswa di dalam ataupun di luar negeri Nah saya masih berjuang dengan bahasa Inggris Terakhir saya tes tuvel cuma 413 Nah saya masih punya pilihan terakhir Yaitu pergi ke kampung Inggris Yang terkenal dengan sistem pengajarannya yang luar biasa Guru-gurunya hebat, lingkungannya sangat mendukung Saya pun kekeh diri dan langsung ambil kursus tuvel Seminggu, dua minggu nilai saya tidak kunjung-kunjung naik Nilai saya sekitaran di 400 Itu pun ketika ditanya mengapa saya pilih jawaban ketika saya latihan Saya tidak tahu Jadi bisa dibilang saya tebak-tebak saja Saya prustasi Mungkin saya memang tidak ditakdirkan untuk lanjut S2 jalur biasiswa Karena saya tidak bisa bahasa Inggris Nah dalam keadaan seperti itu saya hubungi teman saya Yang juga lagi di kediri Dia sudah mencapai 600 Bahkan dia menjadi pengajar di salah satu kursus di sana Terus saya ceritakan masalah saya Bagaimana saya frustasi Karena sudah kursus tuvel Tapi nilai jangka 500 450 saja belum sampai Apa yang dia katakan sangat penting Dan ini yang saya pegang sampai sekarang Dan saya ceritakan kepada teman-teman yang juga belajar tuvel Katanya kalau dasar kita bagus Maka nilai kita akan berkisar 500 Tanpa harus kursus Ini dalam hal structure Itu masuk akal Karena tuvel ini level tinggi Dan saya tidak yakin bahwa dasar bahasa Inggris saya bagus Saya tanya teman saya Berarti saya salah kursus bahasa Inggris Yang saya harus perbaiki adalah dasar saya Jawabannya betul Apa yang saya lakukan selanjutnya Masih ada berapa minggu kursus tuvel saya Asrama saya Saya tinggalkan Saya pindah ke tempat lain Dimana tempat tersebut mengajarkan grammar Yaitu dasar bahasa Inggris Saya mulai dari 0 Bahkan seandainya ada tingkat minus Saya pun ambil tingkat minus Karena saya pikir dasar saya perlu diperbaiki Hasilnya 2 bulan saya kursus Tanpa kursus tuvel Nilai saya memang mendekati 500 Ketika saya latihan prediction Ada 2 yang saya temukan Pertama ketika kita mengalami kendala dalam belajar Ceritakan ke orang lain Orang lain mungkin memiliki Masukan yang berarti buat kita Untuk memperbaiki cara belajar kita Kedua Dasar sangat penting Khususnya dalam belajar bahasa Inggris Kita sudah belajar berbulan-bulan Tapi nilai tuvel kita belum bisa mencapai yang kita inginkan Kita evaluasi diri kita Apakah dasar kita sudah bagus Selanjutnya kita evaluasi Apakah cara belajar kita Memang sudah efektif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!